Muhammad Jama'a anggota DPRD Kabupaten Moro Jambi proaksi Gerindra Dapil Sungai Gelam terdakwa kasus tuguhan korupsi dana bantuan sosial Bupo Bibit Karit tahun 2017 Senin 25 Juni mendatang lagi-lagi menjalani sidang di pengadilan tipikal Jambi bagi endakan tuntutan jaksa penonton umum kejaksaan negeri Moro Jambi dengan Majlis Hakim Dedi Muhtinugroho. Sebagaimana dalam keterangan terdakwa Muhammad Jama'a pada pemeriksaan terdakwa pada sidang sebelumnya mengakui nerima bantuan Bibit Karit dari Kooperasi Moro Jambi dan Provinsi Jambi dengan jumlah seribu batang apabila diduetkan mencapai 5 juta rupiah. Di muka persidangan Muhammad Jama'a mengaku bersalah dan siap dihukum terhadap keurgian negara sebesar 975 juta rupiah diri belum bisa malikkan pasalnya Jama'a mengklaim jumlah duet tersebut sudah disalurkan kepada kelompok tani berupa Bibit Karit. Terima kasih. Terima kasih.